Diduga korsleting pada mesin sebuah mobil sedan terbakar hebat di ruas Jalan Raya Padi, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin Pagi. Akibatnya lalu lintas sempat macet total. Dalam merekaman kamera dokumentasi tim pemadam kebakaran tampak sebuah mobil diamuk si jago merah saat melintasi Jalan Raya Padi, Cihulut, Kecamatan Bogor Timur pada Rabu Pagi. Selain membuat panik warga dan pengendara lain, kobaran api nyaris menyambar sepanduk warung di bahu jalan. Meski demikian pengemudi mobil selamat setelah keluar dari dalam badan kendaraan. Satu unit damkar diterjunkan ke lokasi dan api dapat dipadamkan setelah 15 menit dilakukan penanganan di lokasi. Berdasarkan pemeriksaan pengemudi, petugas menduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada mesin mobil. Sementara itu lalu lintas sempat macet parah lantaran terhalang, proses pemadaman. Petugas Polsek Bogor Timur kini masih mendalami penyebab kebakaran dengan mengamankan sopir dan bangkai kendaraan.